Universitas Cokro Aminoto Palopo melakukan penandatanganan MOU bersama SDN 1 Lale Bata. MOU ini bertujuan menjalin kerjasama dalam menyediakan tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL bagi mahasiswa profesi keguruan. Hal ini tentu mendapat sambutan yang baik dari pihak SDN 1 Lale Bata Palopo. Dalam keterangannya, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNCP, Paldi, menjelaskan bahwa pemilihan SDN 1 Lale Bata sebagai mitra kerjasama tak lepas dari berbagai alasan. Selain merupakan salah satu sekolah terbaik dan terfavorit di kota Palopo, kepala sekolah yang ramah juga menjadi dasar pihak kampus memilih SDN 1 Lale Bata sebagai mitra. Kepala SDN 1 Lale Bata Palopo Zainuddin merasa sangat bersyukur atas kesempatan ini dan menilai hal tersebut sebagai wujud kepercayaan yang diberikan oleh UNCP kepada SDN 1 Lale Bata. Zainuddin juga menyebut sekolah bersama pihak kampus telah beberapa kali melakukan kerjasama. Kerjasama ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman praktik lapangan yang berkualitas kepada mahasiswa PPG UNCP di SDN 1 Lale Bata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan calon guru dalam menghadapi tantangan di dunia nyata dalam upaya mewujudkan tujuan bersama. Zainuddin berharap kerjasama ini tak hanya sebatas acara seremonial belaka, tetapi sebagai wujud nyata dari kepercayaan yang diberikan melalui kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kita tentu bukan hanya seremonial saja bahwa dengan selesai yang mulia-mulia ini kita hanya mulia saja tidak. Tapi kita upayakan ke depan ini, apa harapan dari ini kampus, tentu kita respon dengan trustee, mudah-mudahan dengan harapan mereka itu dapat terwujud. Tentu dalam hal ini karena dengan merespon dengan baik, kita bekerjasama dengan baik, saya kira hasil yang dicapai tidak bisa akan terwujud. Putra Alipsyah mengabarkan untuk Koran Surya, Surya TV. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!